Coba, apa yang baru saja kita lakukan atau awal kita datang, apa yang kita kerjakan bersama, yang kita lakukan? Mencari makna. Hah? Iya, iya. Udah. Terus, iya, mencari makna. Udah masuk gitu. Mencari, membaca atau mencari? Mencari dan membaca. Sesudah kita membaca apa yang dilakukan oleh Bapak kepada teman-temannya. Membagi kelompok dan memberikan tugas tentang makna kandungan. Ya, Alhamdulillah. Jadi begini, kenapa saya tanya dia? Kan begini, terkadang kita itu ngobrol atau bicara begini, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak menghargai orang yang berbicara. Cuma biasa refleks. Sehingga apa? Kita harus mengurangi, namanya, berpersangka buruk. Harus kita berpikiran positif. Kan kayak tidak masuk di akal itu loh. Kalau kakak kelas kita, atau ke OSIS, atau ke guru kita, sengaja kita menampakkan bahwa kita tidak menghormati, ya enggak? Salah satu keberkahan ilmu itu ialah apabila kita menghormati dan menghargai guru kita atau orang yang memberikan pelajaran dengan orang tua kita. Kemudian kita memang disuruh membawa handphone supaya bisa kita manfaatkan. Nah, kita namanya santai kan memang kita dari tadi awalnya kan Bapak menyuruh santai. Iya kan? Beda kalau latihan paskip. Kalau paskip benar-benar harus. Kalau saat ini Bapak memang menyuruh kalian untuk bisa mendapatkan kecenangan, keademan. Tanpa mengabaikan ketika memang ada hal penting yang Bapak sampaikan, kamu harus juga tetap menerimanya. Karena kalau kamu tidak fokus, sama seperti Nurul tadi, seandainya dia tidak fokus di 80 persen, mungkin dia susah untuk menjawabnya. Tapi ternyata tadi waktu dia fokus, bisa dia jawab loh. Tapi di saat dia ngobrol, coba tanya, di saat kamu ngobrol sama kawanmu tadi, apakah Nurul tahu apa yang Bapak sampaikan? Ini tidak tahu. Di situlah kekurangannya. Beda dengan yang benar-benar ada saat itu. Itu pun kadang kita blank. Kita tahu langsung disinta begini, hilang itu. Aduh, apalagi tadi, bingung kita. Itulah penyakit kita, apalagi dengan usia, seperti Bapak ini, nak. Biasa sama, kemarin saya ke Binturung. Istirahat, nak. Saya kasih nilai kamu saat hari ini adalah 85 semua. Nanti lagi, kalau bacaannya kan sudah ada rekaman kalian, aku bisa tahu. Kemudian, menghapal. Kalian bisa, karena kalau menghapal itu bisa kita baca latinnya untuk menghapal. Atau ketika kamu tidur, lapaskan saja kan ada Al-Quran dan terjemahan itu, kamu unduh. Baru kamu dengarkan. Atau kamu yang mengaji, baru kamu otomatis itu terus yang diulang-ulang. Caranya menghapal. Jangan baca segaligus. Semuanya, rahmat. Ini, ini, ini. Saya saja belum tahu semua namanya kalian. Makanya itulah gunanya di sini. Kecuali kayak ini. Karena sering bertemu atau minta tolong atau apa. Sehingga, peka, baru saya lihat, oh saya tak namanya. Nah, itu ya. Jadi, bagaimana caranya kalian bisa dikenal oleh gurunya. Dan, bukan cuma dikenal, tapi kalian bisa berbagi pengalaman, berbagi media pembelajaran, dan berbagi sukadu. Apalagi sama Bapak sebagai BK. Kalau ada yang memiliki masalah pribadi di sini, yang berpengaruh terhadap pelajarannya, kalian bisa konsultasi dengan Bapak. Begitu, jangan diam ya. Ada persoalan rumah tangga orang tua kalian, kamu merasa terganggu sampai tidak bisa fokus di sekolah itu lho. Bagaimana caranya mengatasi supaya saya bisa tetap fokus, walaupun ada permasalahan di rumah. Ataukah persoalan ekonomi. Ataukah saya punya PR banyak menumpu, saya tidak pernah kerjakan, saya menjadi takut di sekolah. Ada bisa-bisa aku putus di sekolah. Maka, kamu konsultasi dengan guru BK. Nanti aku konsultasi dengan guru yang bersangkutan, supaya kamu diberikan keringanan. Baru kamu dikasih harapan, akhirnya bisa bangkit kembali. Banyak teman memputus di sekolah gara-gara tugas, atau gara-gara beberapa kali bolos. Padahal, itu adalah pembiasan dan kenakalan yang bisa diatasi. Jangan gara-gara cuma itu, kamu berhenti sekolah. Jangan, ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian berdiri semua. Silahkan kalian istirahat. Yang mau salam, silahkan. Yang tidak mau salam, kalian punya hak. Silahkan kalian istirahat. Tapi jangan ganggu teman kelasnya, masih sementara belajar, ya. Oke, nak. Oh, lagunya bagus, ini, anak. Iya.